Intro Oke yo halo semua kembali lagi di channel kami lagi Untuk di video kali ini saya akan mencoba untuk memainkan yaitu game final fantasy table 0 Yang dimana kebetulan dari kalian ada yang request menurut saya untuk memainkan game tersebut Dan tidak usah lama-lama kita langsung saja coba main gamenya Intro Oke ini dia untuk gamenya Gamenya kita langsung saja coba untuk memainkan gamenya This game Oke Warning Oke untuk game final fantasy ini hampir semuanya pembuatnya adalah Square Enix Oke kita lihat dulu untuk cutscene atau ceritanya Oh kostumnya keren ya Perishtirium Perishtirium Oke jujur Wee Tertarik sih dengan Square Enix ya karena mereka membuat game nya tuh wah keren keren banget Apalagi untuk masalah cutscene legendanya seperti ini Wah hampir mirip dengan game nya Maksudnya itu apa ya Cutscene nya ini sama dengan gamenya gitu Maksudnya itu apa ya Cutscene nya ini sama dengan gamenya gitu Cutscene nya lama gak ya Cutscene nya itu Cutscene nya Cutscene nya Alan Aduh, ini masak perang ya. Oke, alur ceritanya gue masih belum tahu. Oke, kita langsung skip aja lah. Daripada kelamaan. Oke, disini ada load game. Game, misi list, multiplier, story, option. Oke, untuk gamenya sendiri gimana ini? Oke, kita coba pergi ke option dulu ya. Atau pengaturan. Oke, ini kenapa miring ya? Kampret. Oke, kenapa disini untuk new gamenya ada di option? Saya kira option itu merupakan pengaturan tambahan atau apakah bisa di setting-setting lagi. Untuk kualitas game-nya atau mungkin di pengaturan untuk cara nyerang gitu. Biasanya kan di pengaturan. Oke lah, kita langsung ke new game aja. Oke, kita skip aja ya, guys. Oke, kita skip aja ya, guys. Cutscene-nya. Oke, ini terlalu lama kalau kita lihat cutscene-nya. Oke, disini ini sepertinya yang bagus. Oke, dari kalian yang mungkin sudah pernah main kalian bisa komentar di bawah alur ceritanya ini seperti apa. Apakah kita menyelamatkan seseorang atau kita membantu seseorang untuk mengambil wilayah kita lagi. Sepertinya, seperti itulah ya untuk alur ceritanya. Menurut saya sih, tapi karena kebetulan saya belum... Aduh, kenapa berada? Itulah, disini saya belum pernah main adaw. Itu suuk, guys. Coba kalian yang berada di... Oh, apa itu? Wih, keren, bos. Naganya, bos. Mampus. Hmm. Mampus loh. Oke, ini udah terlalu lama ya. Gue cut aja. Cutscene-nya. Gak main-main nanti. Itu untuk game-nya hampir sama seperti film-nya ya. Heran gue. Oke, disini kita mulai main. Mission start. Oke. Oke, kita life jalan. Shoot the last. Oke. Pakai tutorial dulu aja ya. Karena gue masih belum tahu. Disini. Use. Ya, bla bla bla. Camera scene. Oke. Press air. Reset the camera. Push. Oke. Oke. Oke, nyerang apa tadi? Oh, shit. Oke. Press segitiga. Kan segitiga untuk melakukan senjata. Attack. Click. L. Tambah R. Untuk menghilangkan senjata. Bener. Oke. Kalau saya nak kalian komentar aja ya. Karena gue kurang paham sih. Oke. Oke. Ini bisa ganti karakter ya. Biasanya sih bisa. Oke. Tekan R. Tekan bundar. Segitiga. Oke. Oke. Oh. Gila men. Oke. Tekan R. Tekan. Press. Tap. Multiple target. Oke. 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 ganti karakter dan tekan R tambah L untuk mengeluarkan senjata wow tombaknya keren guys ini tadi ya untuk cek karakter L kiri atau kanan keren sih ini juga strategi ya jadi karena harus sembunyi dikombat kekombat eh oke umbilamen oke rom space apalah ini tekan R atau atas untuk enemy apanya oke kita coba yang perempuan aja ini kurang seru sih waduh langsung mati kena tusuk oke wow awahnya bangkit terhisap oleh sesuatu oh kita disuruh ngapain enggak gak pernah eh eh oke udah ngilang oh ada sesuatu yang kelihatan nih warna putih guys agak kurang gimana gitu ya oke 99 oke kita klik benar oh masih jangkai nih oke tekan R kemudian semua hmm pecah pcah 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 ay pcah Oh mati guys Dabut awa Masih ada lagi Kampret Dabut nyawanya Oke Oke udah cutscene lagi ya Ini ada berapa Devil atau mungkin Arena Ini udah lama banget sih Dari Alur ceritanya sih Keren sih sebenernya ya Kalau kita tambah cut gitu Kita bisa Mengetahui seperti apa Jalan ceritanya Kalau kita skip Gak tau hanya cuma bisa main aja Oke nah apa lagi Perlik Oke disini tank carger Hmm Masih level semua Masih level 8 Racer equip Kita masih belum Ini ya Masih belum mendapatkan item Yang lainnya Berarti kita harus ngumpulkan Untuk bisa mengupgrade Dan Mengganti Seperti senjata Atau mungkin Seperti skillnya Bertambah damage Oke Oke lah kita Save Dulu aja disini Oke mungkin Saya akan Coba lanjut Di next video selanjutnya Karena ini udah lama Aduh Beruntung berapa jam ini Untuk menamatkan game ini Oke lah Semoga bermanfaat Buat kalian Yang mungkin tertarik Untuk mendownloadnya Seperti biasa Saya taruh Di kolom komentar ya Untuk link downloadnya Jadi untuk Tutorialnya Kalian bisa Kalian bisa tonton Di video kami Sebelumnya Atau nanti Saya akan taruh Di akhir video Agar kalian juga Bisa memainkan game ini Karena hanya Menggunakan aplikasi PPSSPP Kalian dapat Memainkan game Yang keren Seperti ini ya Oke lah Cukup segitu aja Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Buat kalian Dan ditunggu aja Untuk next video selanjutnya Oke See you next time Bye bye Aduh Kita bebas Mau gimana lagi Sampai jumpa